Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam kesempatan kali ini, kami akan coba membahas mengenai lima sub-materi, yaitu yang pertama mengenai cara unduh dan instalisasi tools. Tentunya tool di sini yaitu software yang protiji, lalu pengenal lingkungan kerja, lalu deskripsi persoalan kasus, yang keempat deskripsi solusi penyelesaian kasus, dan yang kelima penerapan menggunakan tools beserta demo-nya. Langsung saja mengenai bahasan pertama mengenai cara unduh dan instalisasi tools. Untuk langkah pertama, kita masuk ke website yang namanya protiji.stampor.edu. Ini merupakan website resmi untuk mendownload protiji. Nah, ketika kita klik download-down, maka secara otomatis kita akan mendownload sebuah file archive, yang mana file archive tersebut dari aplikasi protiji. Nah, selanjutnya langkah kedua adalah kita lakukan unzip atau kita ekstrak file archive-nya, sehingga akan muncul komponen-komponen aplikasi atau file seperti pada gambar. Nah, untuk protiji ini kita tidak perlu melakukan proses instalisasi, karena dalam archive-nya itu sudah tersedia atau sudah terinstall aplikasi protiji beserta requirement-requirement-nya. Selesai tentang cara unduh. Selanjutnya adalah kita masuk ke dalam pengenalan lingkungan kerja tools. Ketika kita mengklik aplikasi protiji, maka kita akan disuguhkan dengan menu utama. Nah, menu utama ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, di sini kita lihat ada menu taskbar atau menu bar dengan file, edit, view, snare, tools, defector, window, on top, dan health. Nah, lalu di sana juga diserahkan sebuah link. Nah, link ini merupakan link lokal dari PC atau device kita. Lalu ada yang namanya active ontology. Nah, active ontology ini merupakan sebuah lembar kerja yang sedang kita buka atau yang sedang aktif dibuka dalam aplikasi protiji. Lalu ada entities, individuals by class, dan DL query. Lalu ada ontology IRI. hampir sama dengan link di atas berupa alamat lokal dari PC atau device kita yang isinya terletak file kerja dari protiji atau model yang akan dikembangkan. lalu sebelah kanan ada ontology matrix berupa isinya mengenai komponen-komponen dari model yang sedang aktif. lalu ke bawah ada yang namanya ontology imports. Nah, ontology imports ini digunakan untuk jika kita ingin mengimportkan sebuah file model atau file ontology tentunya yang akan kita importkan ke dalam aplikasi portiji ini seperti itu. Oke, selanjutnya bagian entities. Oh iya, sebelumnya di sini saya akan membahas mengenai lingkungan kerja yang terkait dengan pembuatan modelnya saja. Jadi, di sini saya tidak akan membahas mengenai lingkungan kerja secara keseluruhan. Nah, lanjut. Bagian entities. Nah, bagian entities ini terdiri dari beberapa komponen. yakni ada annotation properties, classes, lalu ada object properties, ada data types, individuals, dan data properties. Yang pertama adalah classes. Nah, pada bagian classes ini digunakan untuk membuat sebuah class atau konsep. Nah, jadi kita di sini hanya tinggal mengklik yang namanya awalting. Ini ada awalting. Lalu kita klik yang ada paling sebelah kiri ini. Nah, kita klik. Nah, lalu kita masukkan nama konsep atau nama kelas yang ingin kita buang. Nah, setelah itu maka akan muncul pada bagian di bawah dari team ini seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke dalam object properties. Nah, object properties ini digunakan untuk menginialisasikan relasi-relasi yang ada pada setiap kelas atau subkelas yang tadi telah kita definisikan. Seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam halaman individual. Dalam halaman individual ini, tentunya di sini kita akan membuat yang namanya individual-individual yang berkoresponden dengan setiap subkelas atau kelas yang telah kita definisikan dan kita buat relasinya dalam object properties. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti mungkin kita jelaskan dalam bentuk demo aplikasi. Nah, case selanjutnya atau yang terakhir adalah yang namanya itu data properties. Nah, data properties ini digunakan untuk menginialisasikan atau mengisi individual dengan tipe data yang kita inginkan atau yang seharusnya sesuai dengan kelas yang kita definisikan di awal. Nah, selanjutnya dalam data properties ini kita dapat mengisikan nilai pada setiap individuals tentunya yang berhubungan dengan setiap kelas dan relasi-relasi pada object properties. Selanjutnya, terakhir dalam pembuatan komponen dari pemodelan ontologi ini, ada yang namanya reasoner. Nah, reasoner ini digunakan untuk mengecek atau memvalidasi apakah model atau konsep yang kita buat dalam ontologi ini sudah sesuai dan sudah logis secara logika. Nah, jika memang sudah logis atau sudah palit, maka tidak akan ada masalah. Nah, kalau misalkan ternyata si moral atau konsep yang kita buat itu tidak logis atau tidak palit, maka jika kita cek dalam log dari aplikasi ini, maka akan banyak tulisan merah yang menandakan bahwa model atau konsep yang kita buat itu tidak palit atau tidak logis, sehingga perlu diperbaiki. Oke, lanjut kita ke bagian nomor tiga, yaitu mengenai deskripsi prosoran kasus. Nah, kasus yang diangkat adalah mengenai cara mengetahui pompa air yang rusak. Nah, kesulitan dalam mengetahui kerusakan yang terjadi pada pompa air menimbulkan masalah yang cukup serius bagi yang menggunakan pompa air sebagai alat pemompa air dari semua. Nah, sehingga diperlukan cara untuk mengetahui pemalasan tersebut dengan cepat dan sosial yang tepat untuk masalah tersebut. Nah, jadi kasus yang kami angkat dalam percobaan kali ini adalah mengenai bagaimana kita cara mengetahui bahwa pompa air itu rusak atau tidak. Nah, dengan cara demikian diharapkan dapat memudahkan seorang dalam memperkirakan apakah pompa air tersebut rusak atau tidak, sehingga secara cepat dapat mengantisipasi dengan baik dan menemukan solusi yang terbaik bagi penyelesaian permasalahan tersebut. Oke, selanjutnya adalah mengenai yang keempat, deskripsi solusi penyelesaian kasus. Nah, salah satu solusi yang dapat digunakan untuk penyelesaian kasus ini adalah dengan menggunakan teknik pengembangan ontologi. Nah, solusi penyelesaian ontologi ini melibatkan langkah-langkah pemodelan yang berdasarkan kepada aktivitas konseptualitas dari pemodelan ontologi. Nah, perlu diketahui bahwa aktivitas konseptualitas ini terdiri dari 11 aktivitas tentunya, yang sebelum kita masuk ke dalam bagian aktivitas konseptualitas, terlebih dahulu kita harus mendefinisikan tujuan dari ontologi dari modelan yang kita buat, dan mendeskripsikan model yang akan kita buat, tentunya dalam ranah ontologi. Seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam tujuan ontologi. Nah, tujuan ontologi dari masalah atau persoalan yang kami angkat, yaitu tujuan dalam penggunaan ontologi ini adalah yaitu dibuat untuk mengetahui kerusakan pada perangkat pempaian yang rusak. Nah, selain kita mendefinisikan tujuannya, kita itu harus mendefinisikan juga skenario dari ontologi atau model konseptualitas dari pemodelan ontologi ini, yang direpresentasikan dalam bentuk use case diagram dan diagram sequence. Yang pertama adalah skenario dalam bentuk use case. Nah, di sini user memiliki dua akses. Yang pertama itu langsung untuk mencari dan mengetahui kerusakan pada pempaian, pada, tentunya pada ontologi interface system, dan akses di mana user dapat melihat data kerusakan. Nah, dalam fitur mencari dan mengetahui kerusakan pada perangkat pempaian, tentunya dibutuhkan sebuah data historis yang tersimpan dalam data piece ontologis, sehingga sistem dapat memperkirakan apakah si pempaian tersebut itu rusak atau tidak, dengan berdasarkan data historis dari peristiwa-peristiwa kerusakan pempaian pada tipe kasus-kasus sebelumnya. Seperti itu. Oke, lanjut dalam sequence diagram. Di sini ada tiga komponen, yang pertama adalah user, interface, dan ontologi database, dan rules. Yang pertama, skenario pertama adalah input kondisi perangkat pempaian, tentunya dari user, masuk ke dalam interface, lalu interface akan melakukan sebuah pengolahan data dan mencucokkan rules pada ontologi database dan rules. Nah, lalu dari hasil tersebut, ontologi database dan rules akan menghasilkan sebuah hasil prediksi kerusakan yang akan ditampilkan kepada user, sehingga nantinya user akan mengetahui apakah si pempaian tersebut rusak atau tidak. Lanjut ke dalam, masih dalam tujuan ontologi. Yang terakhir adalah, kita harus mengetahui penggunaan akhir dari model ontologi yang akan kita kembangkan. Nah, penggunaan akhir dari ontologi ini, yaitu para pemilik kompa air pada sumber air tentunya, dapat mengetahui kerusakan yang harus diperbaiki, supaya air dapat mengalir dengan lacar. Oke, lanjut kita masuk ke dalam deskripsi ontologi. Nah, ada tiga pendeskripsiannya. Yang pertama adalah mengenai tingkat formalitas ontologi dapat direpresentasikan atau diimplementasikan pada bahasa formal khusus dengan OWL atau ontologi web language. Yang kedua adalah lingkup ontologi. Nah, lingkup ontologi yaitu sebuah kumpulan rules atau penentuan yang direpresentasikan untuk mengetahui kerusakan perangkat pompa air seperti kerusakan dan pada aliran listrik, pipa maupun filter pada pipa. Yang ketiga adalah analisis requirement pada model ontologi yang kami buat, yaitu menjadi beberapa domain yang menjadi pengetahuan yang dibuat menjadi model ontologi. Dari pemodelan tersebut akan menjadi acuan untuk mengetahui kerusakan yang terdeteksi. Hasil yang didapatkan untuk pembentukan kompetensi question yang digunakan. Oh iya, maaf, hasil dari analisis requirement ini akan menghasilkan sebuah kompetensi question yang digunakan untuk tahap aktivitas konseptualitas. Nah, ini adalah hasil dari kompetensi question. Dari requirement, disini kami menggunakan tiga requirement, yaitu pengetahuan kerusakan, kondisi pompa air, dan pola kerusakan. Dengan kompetensi question yang muncul dari hasil requirement-nya adalah apa? Yang pertama adalah apa saja jenis kerusakan pada perangkat pompa air, Yang kedua adalah bagaimana kondisi perangkat pompa air yang mengalami kerusakan. Yang ketiga adalah bagaimana untuk mengetahui kerusakan beserta solusinya. Nah, ketiga pertanyaan tersebut tentunya akan bisa terjawab oleh requirement yang telah didefinisikan. Seperti itu. Oke, mungkin cukup penyelesaian dari saya. Saya berikan penyelesaian selanjutnya kepada Ang mengenai konseptualisasi ontologi sampai demonstrasi aplikasi. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Nah, berikut mungkin konseptualisasi ontologi. Terdapat 11 konseptualisasi. Mungkin bisa langsung saja ke poin nomor 1. Nah, yang pertama ada glossary of term. Di sini direpresentasikan dalam bentuk tabel yang di mana terdapat kolom nama, sinonim, deskripsi, tipe. Nah, di sini membuat sebuah konsep yang terdiri dari 4 perangkat, kejala, pemeriksaan, solusi, environment, beserta deskripsinya. Lalu disikan bersama tipenya. Nah, di sini terdapat beberapa konsep, kecuali environment yang termasuk sub-konsep. Mungkin lanjut. Nah, kemudian ada konsep taksonomis. Di sini kita merepresentasikan konsep-konsep yang tadi, beserta sub-konsepnya. Terdapat solusi, rangka, faktor, gijala, pemeriksaan. Nah, beserta atributnya, seperti bengkel, kebaiki sendiri, pipa, filter, listrik. Kemudian pada faktor terdapat pipa, environment, listrik, filter, dan semua. Mungkin bisa lanjut. Nah, untuk ad hoc binary, di sini melakukan relasi di mana semua konsep direpresentasikan kembali, yaitu terdapat solusi, faktor, pemeriksaan, gijala, sama perangkat, di mana pemeriksaan memiliki relasi pemeriksaan kepada perangkat, kemudian kepada gejala, dan faktor mempunyai relasi kepada pemeriksaan, kemudian gejala mempunyai relasi kepada faktor, dan semua konsep berrelasi ke solusi. Mungkin bisa lanjut. Nah, di sini terdapat konsep diktioneri di mana direpresentasikan dalam tabel. Tabelnya terdapat kolom nama konsep, intense, attribute class, attribute, intense, dan relation. Nah, mungkin relasi tadi dari konsep sebelumnya dimasukkan ke dalam sini, bersama attribute intense dan intensisnya, seperti pipa air, mesin, listrik, filter, dan kemudian pada gejala terdapat air tidak naik, air tidak lancar, kemudian di pemeriksaan kelistrikan, pipa air, filter, mesin, dan solusinya. Bisa lanjut. Nah, pada ad hoc binary relation, di sini ditambahkan kardinalitas beserta konsep target, di mana kardinalitas pada relasi khas pemeriksaan, di mana N ke-1, kemudian pada relasi khas faktor, N ke-1, dan khas part perangkat, N ke-1, dan khas gejala, N ke-1. Bisa lanjut. Nah, kemudian intent attribute di sini mendeskripsikan tipe nilai yang akan digunakan, di mana beberapa konsep gejala seperti gejala, gejala, part perangkat, pemeriksaan, solusi akan dideklarasikan tipe nilai string, kemudian description yang memiliki gejala, part perangkat, pemeriksaan, solusi, string, dan gejala, case gejala, runtuk number. Mungkin bisa lanjut. Nah, untuk kelas attribute, di mana kelas attribute di sini, di representasikan, terdapat baik, bermasalah, air naik, naik sedikit, kemudian sudah dan bisa diperbaiki. Mungkin bisa next. Nah, kemudian ada konstan untuk pemodalan antologi ini yang dibuat tidak memiliki nilai konstan yang didefinisikan pada glossary of term, sehingga tahapan pada konstan ini tidak dilakukan. Mungkin bisa lanjut ke next. Formal Axiom di sini terdapat tabel yang menrepresentasikan beberapa Axiom. Nah, Axiom terdapat kelistrikan, pipa air, mesin air, filter air. di sini juga direpresentasikan ekspresinya, di mana kelistrikan, pipa air, mesin air, dan filter. Mungkin bisa lanjut. Nah, di sini rules di mana rule akan direpresentasikan. Mungkin terdapat beberapa rules di mana terdapat rules untuk kerusakan listrik, rules untuk kerusakan pipa air, kemudian rules untuk mesin air, dan rules untuk kerusakan filter air. Next. instans. instans di sini terdapat beberapa intans, mana ada kerusakan kristrikan, kerusakan pipa air, kerusakan mesin air, dan kerusakan filter air. di sini juga dimasukkan beberapa konsep yang termasuk dalam intents tersebut bersama atribut dan nilainya. mungkin bisa next. Nah, kemudian akan dilakukan demo dan pembahasan hasil. Mungkin bisa akses share screennya. Sudah ada pembahasan Ya, aman. Nah, pertama di entities, di sini pembuatan kelas. Nah, di sini terdapat dua kelas, di mana kelas terdapat condition, dan di dalam condition itu sendiri memiliki sub-class seperti air naik, air tidak naik, filter rusak, listrik mati, mesin mati, dan pipa bocor. kondisi di sini merupakan yang dimaksudkan yaitu kondisi dari perangkat pipa air. Kemudian, ini kerusakan. Pada kelas kerusakan ini memiliki sub-class seperti filter, kelistrikan, mesin, dan pipa. Kerusakan di sini nantinya yang akan diidentifikasi atau yang akan diprediksi kerusakannya pada perangkat pipa air. Kemudian, pembuatan objek pervertis. Objek pervertis ini dibuat, terdapat air, filter, kelistrikan, mesin, pipa, beberapa hal tersebut akan diperiksa kondisinya, kemudian solusinya, yang nantinya akan diberikan solusi kepada penggunanya. Kemudian, pembuatan data properties. Di sini terdapat air naik, filter rusak, distrik mati, mesin mati, pipa bocer, dan solusi yang tadi. Nah, semua data property ini dideskripsikan menjadi tipe data string, dan main tadi, kecuali yang solusi ini. Domain kelasnya merujuk ke kerusakan, yang akan nantinya sebagai solusi. Nah, kemudian ada pembuatan individual. Di sini terdapat beberapa case, terdapat empat case, yang pertama case-case-nya ini, nah, terdapat kondisi di mana filter tidak rusak, kemudian mesin mati, air tidak naik, pipa bocor, pipa tidak bocor, kelistrikan, tidak mati. Nah, untuk solusinya, jika kondisi ini dialami, maka solusinya, faktor yang teridentifikasi adalah kelistrikan. Pastikan sumber listrik memiliki aliran listrik, pastikan colokan listrik terhubung, sempurna ke kabel, pastikan kabel terhubung sempurna dari colokan listrik ke mesin pump air, periksa setiap sambungan kabel, jika ada. Nah, jika cara satu sampai tiga sudah dilakukan, tetapi mesin masih tidak nyala, maka berolah komple air anda ke tempat servis. Kemudian, case yang kedua, di mana case kedua ini, typesnya condition, condition yang berujuk ke kondisi, di mana listrik tidak mati, pusing tidak mati, aliran air tidak naik, dan filter rusak. nah, maka jika kondisi ini terpenuhi, maka solusinya yaitu faktor yang teridentifikasi adalah pipa, periksa pipa yang dari mesin ke air, pastikan tidak ada yang bocor di setiap sambungan pipanya. Kemudian, untuk case yang ketiga, type-nya berujuk ke condition, di mana mesin tidak mati, air tidak naik, pipa tidak bocor, nah, jika kondisi ini terpenuhi, oh, satu lagi, listrik tidak mati, nah, jika kondisi ini terpenuhi, maka solusinya yaitu faktor yang teridentifikasi adalah filter. Nah, langkah yang pertama, periksa filter yang terdapat di bawah pipa yang pastikan klep-nya tidak rusak, apabila klep rusak disarankan untuk diganti filter-nya. Kemudian, untuk case yang ketiga, di mana case yang keempat, di mana case yang ini juga merujuk ke condition, dan kondisinya di mana air tidak naik, filter tidak rusak, pipa tidak bocor, listrik tidak mati, mesin tidak mati. Nah, untuk solusi yang teridentifikasi yaitu faktor yang teridentifikasi adalah jarak. Turunkan mesin pompa air mendekati sumber air sekitar 1-2 meter. Nah, setelah dibuat individualnya, kita lakukan prisioner, setelah prisioner. Nah, seperti yang dijelaskan mengenai fitur-fitur tadi sebelumnya, di sini tidak terdapat tulisan merah atau error dari pembuatan atau pemodelan ontologi yang dibuat. Mungkin sekian penjelasan dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sekian dari presentasi atau dari penjelasan peparan yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnanya. Terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.